Intro Halo para sahabat elektrikal, saya Nadia dari EDK Electrical Channel Video ini dibuat untuk memfasilitasi para inginer muda yang berkecimpung dalam sistem kelistrikan Dan kami akan memperkenalkan produk-produk yang sering digunakan dalam sistem kelistrikan serta produk-produk alam diri Pada video ini kita akan membahas mengenai konverter frekuensi Saya akan ditemani oleh rekan saya Renhard dan Memo Dimana kita dapat bertanya mengenai topik kita saat ini Selamat menjaksikan Intro Halo sahabat elektrikal, kembali lagi bersama kami EDK Electrical Channel Pada video ini kami akan menjelaskan aplikasi pengubah frekuensi yang diperlukan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara Frekuensi yang dimaksud adalah dari nilai 50 Hz dibuat menjadi nilai 60 Hz Sebagai pengingat saja, nilai 50 Hz dalam dunia kelistrikan artinya 50 kali gelombang sinus yang dihasilkan dalam 1 detik Jadi 60 Hz berarti lebih banyak gelombang sinus yang dihasilkan dalam 1 detik jika dibandingkan 50 Hz Saat ini, di dunia hanya dikenal 2 nilai frekuensi, yaitu 50 Hz dan 60 Hz Di negara kita, Indonesia hanya mengenal frekuensi 50 Hz yang diaplikasikan sebagai pembangkit tenaga listrik Sehingga semua beban-beban listrik yang digunakan juga harus dirancang untuk layak menerima sumber listrik 50 Hz tersebut Di belahan dunia lain, tidak sedikit negara yang mengaplikasikan frekuensi 60 Hz Seperti terlihat pada gambar, negara Jepang terbagi menjadi 2 sistem frekuensi Jepang bagian utara mengaplikasikan frekuensi 50 Hz dan Jepang bagian selatan mengaplikasikan frekuensi 60 Hz Sudah dapat kita bayangkan bahwa pasti ada terpasang konverter yang sangat besar antara kedua sistem tersebut Karena kedua sistem tersebut saling terhubung Di pelabuhan laut atau di pelabuhan udara di Indonesia Baik kapal atau pesawat udara, sumber listrik yang mereka butuhkan kebanyakan 60 Hz Dan karena tidak tersedianya sumber listrik 60 Hz dari jaringan listrik di pelabuhan Maka mereka mengoperasikan genset-genset yang menghasilkan listrik 60 Hz Pengguna bahan bakar fosil tentu tidak mendukung cita-cita dunia yaitu mengurangi emisi hasil pembakaran bahan bakar minyak Selain itu, konsumsi bahan bakar minyak juga tidak mendukung cita-cita Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM Pada gambar, terlihat salah satu cara untuk memindahkan penggunaan energi dari BBM ke energi listrik Untuk beban-beban di pelabuhan-pelabuhan laut Pengalihan tersebut tentu akan mengatasi situasi yang sedang hangat dibicarakan yaitu PLN sedang over supply Di sisi pengelolaan pelabuhan, mereka harus menyediakan sumber-sumber listrik Baik yang berfrekuensi 50 Hz dan berfrekuensi 60 Hz Untuk frekuensi 50 Hz tentu tidak menjadi masalah karena jaringan PLN adalah jaringan 50 Hz Untuk frekuensi 60 Hz, pengelola harus menyediakan unit converter dari 50 Hz ke 60 Hz Dan pada gambar, juga terlihat bagaimana listrik PLN didistribusikan mulai dari sistem tegangan tinggi 150 kV Diturunkan ke sistem tegangan 20 kV Lalu diturunkan lagi ke sistem tegangan rendah dengan beberapa variasi tegangan seperti 380 V, 415 V, 440 V, dan 460 V Sebuah konvertor frekuensi dari 50 Hz ke 60 Hz terpasang di sistem tegangan 20 kV Konvertor frekuensi juga dapat dipasang di sisi tegangan rendah Namun, untuk alasan pemilihan arus operasi yang lebih rendah Maka, memposisikan konvertor frekuensi di sisi tegangan 20 kV adalah pilihan yang tepat Ada dua opsi cara mengubah frekuensi dari 50 Hz menjadi 60 Hz Yaitu, dengan cara yang disebut sebagai rotary frekuensi converter Dan dengan cara yang disebut sebagai static frekuensi converter Pada gambar ini, diperlihatkan suatu rotary frekuensi converter Modul ini terdiri dari sebuah motor sinkron yang dikoppel seporos dengan sebuah generator sinkron Perbedaan yang utama dari kedua mesin listrik ini adalah jumlah kutub magnet yang terpasang Untuk motor digunakan 10 kutub magnet, atau 5 pasang kutub utara dan kutub selatan Sedangkan, untuk generator digunakan 12 kutub magnet Jadi, ketika motor sinkron tersebut disuplai dari jaringan listrik Frekuensi 50 Hz, maka foros akan berputar dengan kecepatan 600 putaran per menit Di sisi generator sinkron, yang terhubung seporos dengan motor sinkron tadi Akan menghasilkan listrik dengan frekuensi 60 Hz jika diputar dengan kecepatan 600 putaran per menit Konverter frekuensi tipe ini sudah memisahkan secara listrik atau terisolasi Antara sistem frekuensi 50 Hz dan sistem frekuensi 60 Hz Karena merek hanya terhubung secara mekanik saja Opsi kedua, yaitu menggunakan static frekuensi converter Seperti terlihat pada gambar, modul ini terdiri dari trafo isolasi Yang fungsinya untuk memisahkan secara listrik sistem 50 Hz dan sistem 60 Hz Dan juga dapat berfungsi untuk menurunkan tegangan jika diperlukan Lalu modul juga dilengkapi dengan penyearah yang fungsinya menggubah listrik AC menjadi listrik DC Dan yang terakhir, modul harus memiliki inverter yang fungsinya untuk menggubah listrik DC menjadi listrik dengan frekuensi 60 Hz Yang menjadi perhatian pada modul converter frekuensi opsi ini adalah Inverter harus dirancang mengeluarkan listrik AC dengan frekuensi 60 Hz Filter di sisi DC dan di sisi AC tentu juga dibutuhkan untuk menjamin kualitas listrik yang baik Pada kesempatan video ini, kami akan fokus menjelaskan bagaimana membuat inverter dengan frekuensi 60 Hz dan hanya satu pasang Pada gambar terlihat bagaimana suatu inverter dapat menggubah listrik DC menjadi AC berfrekuensi 60 Hz dengan menggunakan 4 saklar statis Karena output listrik AC yang diharapkan adalah bentuk gelombang sinus Maka pola switching dari saklar statis tersebut harus berpola SPWM atau Synchronized Pulse Width Modulation SPWM ini adalah rentatan pulsa-pulsa listrik yang lebar pulsanya proporsional terhadap nilai amplitude sinus Ketika pulsa tersebut dinyatakan pada posisi sudut listrik tertentu Pada gambar terlihat sinyal SPWM diterapkan pada saklar statis S1 dan S2 Sedangkan saklar statis S3 dan S4 bekerja secara on atau off mengikuti periode pasangannya masing-masing Di sini S1 berpasangan dengan S3 dan S2 berpasangan dengan S4 Untuk mendapatkan frekuensi 60 Hz, maka lebar periode gelombangnya harus 1 per 60 detik atau sekitar 16,6 mili detik Jika frekuensi SPWM kita pilih 7500 Hz, maka lebar periode suatu pulsa SPWM adalah 1 per 7500 atau sekitar 133 mikro detik Jumlah maksimum pulsa SPWM dalam setengah periode gelombang sinus adalah 63 pulsa SPWM Dengan menyisipkan jeda sebesar 6 mikro detik di setiap antar pulsa SPWM Maka maksimum panjang periode pulsa menjadi 133 mikro detik Dikurangi 6 mikro detik yaitu menjadi 127 mikro detik Karena tinjuan kita cukup hanya di dalam setengah gelombang sinus yaitu dari 0 derajat sampai 180 derajat Maka kita akan mencari nilai sinus dari setiap sudut dengan step 2,88 derajat Dengan bantuan Microsoft Excel, kita dapat menghitung nilai sinus dari suatu sudut yang berstep sebesar 2,88 derajat Nilai sinus dari masing-masing titik sudut tersebut kita kalikan dengan panjang maksimum periode pulsa SPWM yang sudah kita tentukan Yaitu 127 mikro detik Nilai-nilai sinus ini akan kita jadikan lebar pulsa SPWM sesuai dengan posisi sudutnya Terlihat bahwa durasi periode dari suatu pulsa yaitu masa on dan masa offnya adalah tetap 127 mikro detik Berdasarkan tabel tersebut diperoleh 64 pulsa yang akan membentuk gelombang sinus Dan jumlah panjang periode semua pulsa tersebut yaitu 8.128 mikro detik Harus lebih kecil dari periode setengah gelombang sinus yaitu 8.333 mikro detik Hasil perhitungan tadi perlu kita periksa apakah sudah membentuk suatu gelombang sinus setengah periode Kita akan menggunakan Arduino Nano untuk membagikan sinyal SPWM dan sinyal on dan off kepada masing-masing saklar statis sesuai dengan hasil perhitungan kita sebelumnya Algoritma yang disajikan adalah algoritma yang sederhana saja Algoritma dieksekusi dan menghasilkan sinyal-sinyal seperti yang ditampilkan osiloskop Pada gambar terlihat bahwa output untuk S1 dan S2 berbentuk SPWM Dan output untuk S3 dan S4 berbentuk hanya on dan off Pasangan dan giliran sesuai seperti yang diharapkan Kita perlu meninjol lebih dekat di daerah peralihan setengah gelombang pertama dan setengah gelombang kedua Kita harus yakinkan bahwa tidak terjadi situasi on bersamaan antara S1 dan S2 atau antara S2 dan S3 Waktu tunda 50 mikrodetik yang diaplikasikan dalam algoritma sudah cukup aman mencegah hal-hal tersebut di atas Setelah itu, kita pun perlu mengukur apakah frekuensi yang dihasilkan oleh inverter tersebut sudah tepat 60Hz atau tidak Penyimpangan dari target 60Hz yang berdasarkan perhitungan dapat disebabkan oleh beberapa situasi sebagai berikut Yang pertama, akumulasi waktu tunda on atau off untuk semua pulsa PWM akan mengakibatkan frekuensi menjadi lebih rendah dari 60Hz Penambahan waktu istirahat antara pasangan saklar pembentuk setengah gelombang pertama dengan pasangan saklar pembentuk gelombang kedua Kita dapat dengan mudah melakukan kalibrasi agar mendapatkan nilai frekuensi 60Hz Dengan cara mengurangi nilai panjang periode maksimum pulsa PWM Dalam kasus ini, nilai diubah dari 127 mikrodetik menjadi 188 mikrodetik Berikut ini penjelasan sederhana pembuatan SPWM dengan Arduino Nano Yang pertama, penentuan pin-pin Arduino sebagai input-output Kemudian menetapkan jumlah pulsa PWM dalam setengah periode gelombang sinus Lalu menetapkan durasi maksimum mikrodetik setiap pulsa PWM atau on dan off Kemudian penentuan pin-pin Arduino sebagai output Lalu menghitung lama pulsa PWM saat on terhadap suatu sudut dengan step 2,88 degeri Lalu menentukan lama pulsa PWM saat off dengan rumus periode pulsa dikurang durasi saat on Selanjutnya, menyediakan daytime untuk S3 dan S4 Lalu S1 menghasilkan sinyal berurutan dengan lebar proporsional dengan gelombang sinus Kemudian S3 selalu on selama S1 menghasilkan SPWM Sementara S4 selalu off S2 menghasilkan sinyal berurutan dengan lebar proporsional dengan gelombang sinus Lalu S4 selalu on selama S2 menghasilkan SPWM Sementara S3 selalu off Kembali ke operasi S1 dan S3 dan siklus berlanjut terus menerus Halo para sahabat elektrika saat ini kita memasuki sesi tanya jawab Dan di sebelah saya sudah ada Renha sebagai narasumber Saya ingin bertanya nih, bagaimana jika situasi kebalikannya yaitu di pelabuhan tersedia jaringan 60Hz Dan beban-beban di kapal adalah peralatan listrik untuk aplikasi 50Hz Jadi begini, jika situasinya seperti yang dipertanakan tadi, maka itu sangat mungkin saja terjadi Misalnya, jika pelabuhannya ada di daerah yang jarangnya listriknya 60Hz Maka solusinya sama seperti akan dicelaskan di dalam video ini Jadi disini penjelasannya terdapat 2 opsi Yaitu opsi yang pertama, seperti yang kita lihat pada gambar Disini kita menggunakan motor sinkron dengan jumlah tutup 12 Dan dikompil seporos dengan generator sinkron dengan jumlah tutup 10 Kemudian opsi yang kedua, seperti yang terlihat pada gambar juga Disini sama seperti proses converter frekuensi dari 50Hz ke frekuensi 60Hz Yang berbeda disini adalah, inverter dirancang untuk menghasilkan listrik AC dengan frekuensi 50Hz Halo sahabat elektrik, kembali lagi bersama saya Heli Saya akan mensimulasikan converter frekuensi 50Hz ke 60Hz Mari kita saksikan bersama Oke, disini ada AVR untuk menjaga range tegangan Kemudian output dari AVR, masuk ke dioda penyearah Dirubah tegangan menjadi tegangan DC, masuk ke filter Kemudian output dari filter, masuk ke inverter Yang mengubah tegangan DC ke tegangan AC dengan frekuensi 60Hz Disini ada multimeter, yang sebelah sini untuk mengukur frekuensi input Disini multimeter untuk mengukur frekuensi output Dan di sebelah sini akan mengukur tegangan output dan frekuensi output Konverter sudah berfungsi, dapat kita lihat nilai tegangan di output konverter 227,5V dan frekuensi 60Hz Selanjutnya kita akan mengukur nilai frekuensi input dan output Dengan menggunakan multimeter Saya akan dibantu teman-teman saya untuk mengukurnya Oke, pada multimeter dapat kita lihat frekuensi input 49,94Hz Frekuensi output 60,03Hz Berdasarkan hasil yang kita lihat Konverter ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya Untuk teman-teman yang ingin bertanya Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini Komentar Anda sangat membantu meningkatkan kualitas video kami selanjutnya Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share Agar Anda tidak ketinggalan pengalaman-pengalaman bagi kami Yang dapat kami bagikan di channel ini I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago